Intro Petugas keamanan Arab Saudi mengamankan 37 warga negara Indonesia atau WNI karena tidak membawa visa haji. Rombongan jemaah itu diamankan saat di Madinah pada Sabtu 1 Juni 2024 sekitar pukul 11 waktu Arab Saudi. Diketahui mereka merupakan rombongan asal Makassar. Konjen R.I. Jeddah Yusron B. Ambari mengatakan WNI itu terdiri dari 16 perempuan dan 21 laki-laki dari Makassar. Selain para jemaah tersebut, petugas keamanan juga menangkap pengemudi bus dan keneknya yang berasal dari Yaman. Menurut Yusron, mereka terbang dari Indonesia ke Doha, lalu menuju Riyadh dan ditangkap di dalam bus. Dari hasil pemeriksaan aparat keamanan, diketahui mereka menggunakan atribut haji palsu, diantaranya gelang haji, kartu ID, dan ada juga yang memalsukan visa haji. Dari 37 orang itu, ada seorang koordinator berinisial SJ. Ia menggunakan visa multiple yang berlaku untuk satu tahun. Selain SJ, terdapat satu orang koordinator lainnya berinisial TL yang sedang diburu. Sementara, 37 orang yang sudah diamankan itu saat ini sedang diperiksa oleh kepolisian setempat. Menurutnya, sebelum mereka ditangkap, ada juga 19 orang yang diamankan petugas, namun dibebaskan kembali karena tidak terbukti mereka akan berhaji. Yusron mengatakan, peristiwa-peristiwa ini harus benar-benar menjadi pelajaran. Ia kembali menghimbau agar masyarakat Indonesia menaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Karena jika tertangkap berhaji tanpa dokumen yang sah, sanksinya cukup berat, yaitu denda 10 ribu rial dan dilarang masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Untuk koordinator, akan mendapatkan sanksi lebih berat lagi, yaitu denda 50 ribu rial, didahan 6 bulan, dan dilarang masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Dan tribuners, berikut kita simak konferensi pers dari konjen RI Jeddah, Yusron B. Ambari. Hari ini saya akan menyampaikan press briefing mengenai update kasus-kasus penangkapan WNI calon jemaah haji di Arab Saudi. Dalam 5 hari terakhir, kami mendapat informasi, mendapat notifikasi dari pihak aparat keamanan Saudi. Terdapat 3 kali penangkapan warga negara Indonesia yang mencoba menjalankan ibadah haji tanpa menggunakan tasrih. Yang pertama adalah kasus pada tanggal 28 Mei, di mana 24 calon jemaah haji Indonesia ditangkap di Madinah. Dari kasus yang pertama, 2 orang akan menjalani proses hukum, sementara 22 orang lainnya semalam telah kembali ke Indonesia melalui jalur deportasi. Sementara pada tanggal 31 Mei, kami juga mendapatkan kabar penangkapan 19 warga negara Indonesia juga di Madinah. Namun kami alhamdulillah berhasil membebaskan mereka karena tidak ada tanda-tanda mereka akan berhaji tahun ini. Khusus untuk kasus yang terakhir, penangkapan 37 orang. Saat ini tim pelindungan jemaah KJRI Jeddah tengah mendampingi mereka dalam pemeriksaan di kejaksaan. Putusan dari aparat keamanan semalam, 3 orang dibawa ke kejaksaan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara sisanya masih ditahan di aparat keamanan Saudi. Pemerintah Saudi saat ini memang sedang memperketat pemeriksaan maupun razia terhadap para jemaah yang mencoba untuk berhaji tanpa tasrih. Pemerintah Saudi juga sudah umumkan, hukuman bagi penyelenggara haji tanpa tasrih, bagi pelaku akan terkena hukuman Rp10.000, plus deportasi dan cekal masuk Saudi Arabia selama 10 tahun. Sementara bagi penyelenggara, akan dikenakan hukuman Rp50.000, plus hukuman 6 bulan penjara, dan juga cekal masuk Saudi selama 10 tahun. Bagi pelaku yang berulang melakukan kegiatan tersebut, maka akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda. KJR Jeddah telah melakukan pendampingan dan menyediakan jasa penterjemah kepada para WNI atas ketiga kasus dimaksud. Kementerian Luar Negeri sekali lagi menghimbau untuk seluruh WNI yang ingin berhaji agar selalu mematuhi ketentuan dan aturan hukum yang berlaku di Arab Saudi, antara lain berhajilah dengan tasrih. Marilah kita bijak dan pandai dalam menyikapi perintah Allah untuk berhaji. Jangan sampai uang hilang, haji melayang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.